Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangrah, tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat sebelum kita mendengar dan juga merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang memelihara setiap kehidupan kami, kami mengucap syukur untuk berkat yang tak pernah berhenti, sehingga setiap kami terus mampu menjalani hari demi hari oleh karena berkat dan kasih yang Tuhan beri. Untuk itu saat ini kami sadar bahwa kami tidak bisa hidup jauh dari kasih-Mu. Biarlah pembacaan perenungan Tuhan hari ini boleh menuntun hidup kami, supaya kami dapat mengarahkan hidup kami seturut dengan kendak-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami, supaya kami dimampukan untuk terus berkarya di tengah segala keterbatasan. Di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Sudaraku yang dikasih Tuhan, sebagai orang beriman, kita pasti tahu tentang berbagai macam larangan Tuhan. Sebab kita membaca Alkitab, kita merenungkan Tuhan, kita tahu untuk kemudian membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kemudian menentukan langkah kehidupan yang sesuai dengan kendak Tuhan. Namun tak jarang, karena kita adalah pribadi yang terbatas, kita pribadi yang lemah, seringkali kita tergoda untuk kemudian mengikuti keinginan kita sendiri. Sehingga apa yang benar, yang harusnya kita pilih, tetapi justru kita memilih jalan satunya. Padahal sebagai orang beriman, kita tahu bahwa hal itu salah. Tetapi justru pertanyaan adalah, mengapa kemudian kita melakukan kesalahan itu? Salah satu bagian yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan dalam peristiwa ini adalah, bagaimana seringkali kita gagal untuk kemudian mengendalikan diri kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan, sehingga kita diperdaya oleh pemikiran kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam Alkitab juga dijelaskan, ada satu pribadi yang sangat kita kenal, yaitu Bapak Orang Beriman, atau yang sering kita panggil dengan Bapak Abraham, yang dikatakan selalu setia kepada Tuhan, tetapi dia tidak terhindar dari sebuah kesalahan. Nah, kesalahan apa yang diperbuat oleh Abraham? Mari bersama kita akan membacanya, di dalam kitab kejadian, di dalam perjanjian lama, kejadian pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjama dia. Nah, saudara ku yang kasih Tuhan dalam bagian ini menceritakan tentang persoalan yang sedang dialami oleh Abraham dan juga Abimelech, seorang raja dari kerajaan Gerat. Dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa sebelum Abraham dan Sarah menjumpai Abimelech, ternyata Sarah diminta oleh Abraham untuk tidak mengatakan bahwa Sarah adalah istri dari Abraham. Dan memang benar ketika Abraham dan juga Sarah menjumpai Abimelech, ternyata Abimelech jatuh hati dan meminta Sarah untuk menjadi pendampingnya. Dalam bagian ini justru kita melihat juga bagaimana ternyata Allah tidak tinggal diam dalam peristiwa ini. Meskipun Abimelech bukanlah umat pilihan Tuhan, tetapi ternyata Allah juga bisa menegurnya lewat mimpi yang ia dapatkan. Hal itu tertulis di dalam kejadian pasal 20 ayat yang ke-6, di mana Tuhan menegurnya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dari Abimelech dan Tuhan tahu bahwa Abimelech adalah orang yang tulus hatinya, yang tidak mau untuk menodai dirinya dengan persinahan. Untuk itu Tuhan mengingatkan bahwa Sarah sudah memiliki suami. Mendengar hal itu, setelah ia bangun ia menjumpai Abraham dan ia marah kepada Abraham sebab Abraham kedapati berbohong dengan meminta Sarah untuk mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Nah saudara aku yang dikasih Tuhan, memang kalau kita melihat dalam bagian ini, ternyata Sarah memang bagian dari keluarga dari Abraham. Yang berasal dari satu ayah yang sama. Tetapi dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwa justru Abraham memilih untuk tidak berkata yang sebenarnya. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini kita bisa belajar dari Abraham. Meskipun ia adalah pribadi yang sangat dengan Tuhan, tetapi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ia kemudian tidak kebal kepada godaan. Godaan itu selalu datang menggoda kehidupan kita, supaya kita hidup jauh dari firman Tuhan. Dan Abraham jatuh dalam bagian ini. Mengapa? Karena ia tidak mengandalkan Tuhan seutuhnya. Untuk itu saudara, mari bersama-sama lewat permunuhan ini, kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk memampukan setiap kita, supaya kita menjadi pribadi yang teguh, menjadi pribadi yang tidak mudah tergoda untuk hidup menjauhi firman Tuhan. Dan dalam bagian ini kita juga bisa belajar untuk bersama-sama terus membangun relasi kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka kita akan selalu peka dengan apa yang menjadi kendak Tuhan. Dan kita akan selalu peka kepada setiap teguran dan arahan-arahan Tuhan. Untuk itu, lewat kisah yang dialami oleh Abraham, mari bersama-sama kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala pergumulan kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya di setiap pergumulan yang kita alami. Biarlah permunuhan hari ini boleh terus menguatkan iman kita dalam kita menjalani hidup hari demi hari bersama dengan Bapak. Mari bersama kita akan mengakhiri permunuhan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapak yang mah pengasih, kami bersyukur ketika Tuhan mengingatkan setiap kami supaya kami terus bertindak seturut dengan kendak-Mu. Ajari kami untuk kami boleh memiliki iman yang teguh sehingga kami tidak tergoda dengan berbagai macam godaan yang akan membuat kami mengandalkan diri kami sendiri. Untuk itu Tuhan, setiap kami saat ini memohon hikmat dan rahmat dari Tuhan supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan seru kami yang kami naikkan hayat di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan dan suruh selamat kami yang hidup, kami berdoa dan terima syukur. Haleluya. Amin. Sudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permunuhan kita hari ini. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan selamat melanjutkan aktivitas, Sudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.